Kembali lagi di channel Valen Service Video kali ini Saya mendapati 1 unit sepeda listrik Yang tipenya adalah Squed tone 5,0 Ini mereknya Pacific ya teman-teman ya Seperti ini Dengan kerusakan dia tidak bisa di charger Jadi kita coba ya Disini sudah ada charger nya Sudah stand by ya Lampu berwarna hijau Coba kita colok Di sebelah sini teman-teman Ini bagian pengisiannya Ini ada 3 kaki ya Kita colok terlebih dahulu seperti ini Nah saat pengisian Lampu indikator harusnya berubah menjadi Warna merah ya Bukan hijau stand by seperti ini Ini kalau seperti ini harusnya baterai penuh Untuk stand by ya Tapi sepeda listriknya ini tidak Nyala ya teman-teman ya Atau di indikatornya itu Tinggal 1 bar Terus berkedip Jadi membutuhkan daya ya Nah tapi ini statusnya itu Tidak mengisi Atau charger full Padahal ini Sepeda listriknya Baterainya habis ya Oke Nah pertama-tama Sebelum kita Perbaikin Untuk teman-teman yang baru Pertama kali masuk ke channel saya Jangan lupa Like Subscribe Dan share ya Jika menurut teman-teman Video ini sangat bermanfaat Oke Nah kita Cek Jadi pertama itu Yang harus kita cek adalah Ini ya Bagian charger Di sepeda listriknya ya Ini harusnya Ada daya 48V ya Untuk di kaki kiri Dan kaki kanannya Jadi main plus ya teman-teman ya Jadi kita cek dulu Dengan menggunakan Avometer digital Seperti ini Di selektor 200 ya Kita nyalakan Nah kita cek ya teman-teman ya Nah disini harusnya ada Strum ya Kalau tidak ada strum Berarti tidak ada yang Kaki teman-teman ya Nah bisa dilihat Dan nyalakan teman-teman ya Ini Ini sudah saya tempel Tapi tidak ada strum yang terbaca ya Nah ini berarti ada masalah di kabel-kabel Dari sini Ke Baterai Yang kita bongkar adalah Baterai yang terlebih dahulu ya Disini ada Dua baut Bisa kita lepas ya Oke Tinggal congkel covernya Nah ini di akinya teman-teman ya Ini masing-masing baterai Ada 12 volt Bisa kita ukur ya Ini kita ukur pakai Avometer digital Ini hitam Dan merahnya disini Terbaca ya 13 volt Baterai Akinya masih dalam kondisi baik Kita ukur satu-satu Yang satunya juga sama ya Masih bagus Berikutnya Akian ketiga Oke yang ketiga Juga masih bagus ya 13 Nah kita cek yang keempat Nah ini juga masih bagus ya teman-teman ya Berarti ini Oke masih ada Setrumnya Harusnya Bisa dipakai teman-teman ya Nah disini ada Sikring nih Teman-teman bisa lihat Ini Sikringnya dalam kondisi dia Sedikit meleleh teman-teman ya Ini seperti ini Bisa Teman-teman cabut Oh sebentar ini agak lengket ya Ini cukup lengket Benar Ternyata ada Kaki yang meleleh teman-teman ya Ini dia seperti ini Nih seperti ini dia meleleh ya Di rumah sikringnya juga sama Sedikit agak meleleh Nah ini kemungkinannya ada Gangguan disini ya teman-teman ya Di bagian sikringnya Ini bisa kita bersihkan ya Kita gesek-gesek pakai benda tajam Seperti cutter Dan dicoba pasang kembali Karena sikringnya dia tidak putus ya Seperti ini Coba kita bersihkan terlebih dahulu Nah teman-teman ini sudah Saya bersihkan ya Ini Sudah saya Katerin Dia bersih Agar bisa dipakai kembali ya Dan pemasangannya itu Di kaki yang baru Jangan digosongnya Jadi dibalik ya Seperti ini Ini antarnya seperti ini Nah kita balik Seperti ini Sedikit ada percikan api Tapi tidak jadi masalah teman-teman ya Masih bisa kita pasang Seperti ini Nah Oke Kita pasang Sekarang kita cek Di sini ya Arusnya sampai Port pengisian atau tidak Kita buka lagi Sebentar Nah ternyata ada tegangannya Teman-teman ya 54V Ini sudah saya hubungkan ya Tuh Saya hubungkan Yang voltasinya ada ya Di 50 Goyang-goyang Di 54V Berarti ini ada ya teman-teman ya Untuk Arusnya Yang dari aki Dan ternyata Aki itu langsung ke Port chargernya ini Jadi bisa kita langsung Kita baca ya Tanpa harus dibongkar Nah Sekarang kita coba Charger ya Oh jangan Kita coba nyalakan ya Sepeda listriknya Soalnya di awal itu Bateranya Cuma di merah doang ya Sekarang kita coba 48V Ini Terbaca ya teman-teman ya Ini ada barnya nih Ternyata Terisi penuh ya Sesuai dengan yang kita cek Bateranya Ini 12 dikali 4 ya Berarti penuh Kita coba matikan Kita coba charger ya teman-teman ya Coba charger Ini Standby hijau Coba kita colok Nah sudah Sudah terhubung ya Dan Terbaca Dia sedang mencharger Tandanya apa Indikator berwarna merah Dan kipasnya nyalai teman-teman ya Seperti ini Dengar suaranya teman-teman ya Untuk kipasnya Nah ini kalau Sedang mencharger Terdengar suara Kipas Charger Semakin kencang ya Nah ini berarti Menandakan Dia sedang mencharger Nah kalau kita cabut Nah Hijau Kipas mati Tidak ada suaranya teman-teman ya Oke Kita charger lagi Ini ya Langsung saya colok Nah itu dia Nah Serang mencharger Untuk tambahan Ini ada kabel-kabel disini teman-teman ya Modulnya ada disini Jadi teman-teman Kalau pengen coba Bongkar Bisa ya Soalnya di dalam sini juga ada soket Yang dari port charger Ke Aki Nah cara bongkarnya juga gampang Pertama angkat dulu ini Ke atas ya Ke atas ini Ini tinggal diangkat Nah seperti ini Terus dorong Ke depan Depan situ ya Nah bisa dibuka Seperti ini Nah ini pengacinya ya Ini Yang cuma didorong Yang kita angkat Yang ini Ini sama ya Tinggal didorong ya Seperti itu Dan soketnya ini ya Ini ada si keringnya juga Kalau Depan aman Bisa cek yang depan Yang di dalam sini ya Yang berwarna merah ini Nah ini juga Ini dari aki ya teman-teman ya Yang dari port charger Jadi urutnya Port charger Soket ini Soket yang ini ya Si kering Lalu Langsung ke Si kering hijau Lalu ke baterainya ya Nah seperti itu Jadi kalau ada masalah Cek kedua si kering ini Hijau dan merah Nah ini modulnya teman-teman ya Ini modul sepeda listriknya Seperti ini Ini untuk alarmnya Ini Untuk alarmnya ya Tandanya alarm Karena ada Antenanya Antenanya seperti ini ya Nah seperti ini Oke Ini sepeda listriknya sudah Bisa untuk di charger Dan sudah oke Tinggal kita nunggu fullnya saja ya Nah itulah bagaimana caranya Memperbaiki sepeda listrik Yang tidak bisa di charger Jadi hanya trouble di Si kering ya Ini si kering yang hijau ini Si kering hijau ini Yang 30A teman-teman ya Kalau yang merah itu Cuma 10A Jadi ini Bebannya paling besar Yang sebelah sini ya Karena langsung ke kaki Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Nonton terus Video saya berikutnya ya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya ya